Assalamualaikum, jumpa lagi di cerita rumah Dafne Cooking Time Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Halo sahabat CRD, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat ya, banyak rezekinya, dan bahagia bersama keluarga di rumah Tonton terus ya video dari kami, jangan di skip Pertama-tama kita siapkan untuk membuat umaknya ya Nah biasanya ada sistem bikin umak itu yang hanya disiram air panas Tapi kali ini umaknya itu saya buatnya dengan cara dimasak Ini dari tepung 500 gram ya, yang sudah saya siapkan Kira-kira 3 sendok ya Lalu saya tambahkan dengan santan kelapa instan Yang isinya itu 65 ml Kita masukkan semuanya ya Lalu tambahkan garam Sebanyak 1 sendok makan Atau 5 ml ya Saya gunakan Royco Dengan rasa kaldu sapi Saya tambahkan sebanyak 1 sendok teh Lalu kita tambahkan air biasa Kita larutkan dulu ini tepungnya Ini 1 gelas ini sekitar 200 ml ya Saya tambahkan dulu sekitar 100 ml Dia tuh nggak boleh terlalu banyak air Kita larutkan dulu biar dia nggak menggumpal Jika sudah tidak menggumpal lagi Dan nggak larut Baru kita masak Oke, kita masak ya Masaknya sambil diaduk Natangnya itu akan cepat sekali Ini mulai mengental ya Seperti yang menggumpal itu diaduk Kita lihat apakah ini cukup airnya Seperti ini kita angkat Supaya jangan menggumpal Saya tambahkan sedikit lagi air ya Nah, sekitar 50 ml saya tambahkan Nah, tadi ada sedikit ketentalan Saya taruh lagi di api kompor Sebentar saja Lalu segera matikan api kompornya ya Saya langsung matikan Karena sudah mulai panas Ini diaduk-aduk aja terus Nah, ini sudah selesai Baru kita campurkan dengan adonan yang lain Ini ada daun bombay Yang sudah saya iris halus Terus daun bawang Dan juga ada bawang cung ya Daun bawang cung Kita campurkan semua di sini Lalu saya tambahkan 1 butir telur Kita masukkan Rumahnya ini Ini fungsinya supaya Nanti adonannya lembut ya Tidak keras Lalu sisa air yang tadi masih ada 50 ml Saya tambahkan di sini Kita aduk dulu Lalu kita masukkan tepungnya Ini tadi total tepungnya itu 500 gram ya Yang dibuat untuk umaknya tadi Hanya saya ambil 3 sendok makan Sepertinya saya harus menambahkan sedikit air lagi Ini saya tambahkan lagi 50 ml ya Sedikit saja Supaya dia tidak terlalu menggumpal Ini sudah saya panaskan minyak Jadi kita ambil adonannya tuh ya Dengan sendok Seperti ini ya sahabat CD Seperti ini Terus kita Biar dia bulat Kita gumpalkan seperti ini Baru kita masukkan Apinya jangan terlalu besar ya Kita bentuk itu seperti Kayak bakso ya Nah kalau masalah bentuk Bisa Seperti apa aja Tapi kalau mau bentuk bola-bola Atau panjang-panjang Sudah boleh Ini enak benar Buat jadiin camilan Entah itu sore hari Pagi hari Jadiin sarapan Dan makannya pun Bisa dengan cuka pempek Ataupun Saos Sambal ya Juga cocok Ini Saya bikinnya ini pagi hari Buat Sarapannya si adek Dan juga Yang lain Jadi ini Bikinnya enggak lama ya Sahabat CD Cepat kok Biar cepat matang Kita tutup ya Kita buka sebentar Sambil diaduk ya Kalau udah mulai menguning Boleh segera dibalik Kita tutup lagi Kita lihat dulu Nah jika udah Kuning seperti ini Segera diangkat ya Jadi jangan terlalu Kuning banget Supaya enggak terak Keras Ini nanti Teisturnya akan Untuk Karena menggunakan Uma tadi ya Atau Istilahnya itu Pakai Uma Dan Uma itu bisa Pakai tepung Atau pakai Bubur nasi Pasti Sahabat CD Banyak enggak tahu kan PMP pun Kadang-kadang Orang menggunakan Uma ya Supaya dia empuk Apalagi kalau ikannya Cuma sedikit Ini udah pada matang Dan kuning Segera diangkat Angkat Angkat semua Lalu goreng Semua adonan Sampai habis Kita cobain ya Biasa Bacede Bisa melihat Testur dalamnya Ruh belah Auh Masih panas Seperti itu ya Sahabat CD Ini empuk Loh Enak Lembut Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.